Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan luar biasa cinta kasih Allah untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal ke-28 ayat yang ke-14 demikian. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pribadi yang ideal menurut ukuran berbagai event lomba adalah Lingkatan kecerdasan, latar belakang pendidikan, public speaking, poster tubuh, attitude, behavior, dan brain. Tetapi itulah ukuran dunia. Nah sekarang bagaimana ukuran pribadi menurut Alkitab? Dikatakan dalam Amsal ke-28 ayat yang ke-14a adalah pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, inilah yang dikendaki Tuhan. Nah Saudaraku yang dikasihi Tuhan ada tiga unsur dari pribadi yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah taat menjalankan perintah Tuhan. Bagaimana kita taat menjalankan perintahnya? Apakah seringkali kita berbelak-belok dalam menjalani perintah Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, setia kepada Tuhan Yesus sampai ajal. Kadang tantangan ini menjadi tantangan kita bersama. Apakah kita mau setia kepada Tuhan? Ataukah kita mau setia kepada yang lain? Dan yang ketiga adalah berintegritas untuk melaksanakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Nah Saudaraku yang dikasih Tuhan inilah tantangan kita. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan dengan cara mengasihi sesama yang kelihatan? Tentu tidak mudah Bapak Ibrahim Saudaraku menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Seringkali banyak tantangan dan cobaan yang kita lalui sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan bersama-sama. Mari kita tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Itu menjadikan kehidupan kita senantiasa damai sejahtera. Maka jangan keraskan hatinya kita. Tetapi takutlah akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan. Saya percaya berkat-berkat Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita senantiasa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami mampu menjadi anak-anakmu yang takut akan Tuhan. Dan ketika kami dalam menghadapi badai kehidupan. Ajari kami untuk tetap setia kepadamu. Mempunyai integritas menjalankan cinta kasihmu bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.